Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama saya Dede dari kebun tin kamulang kali ini saya akan mencoba bagaimana caranya biar menikmati buah tin itu lebih nikmat yaitu dengan caranya kita taruh di armari es seperti ini ini kalau ada di video sebelumnya itu ada kita panen buah tin ini hasilnya emang gak terlalu banyak cuman lumayan lah kalau tiap hari makan ini insyaallah lebih sehat nah ini buahnya yang kita tadi esin ini kita bisa lihat ini kaki jadi gini kalau berdasarkan referensi teman-teman sebelumnya buah tin udah ada sebagian supermarket yang jualnya itu kemarin kalau lihat video youtuber lain itu buah tin itu empat kalau gak salah dia beli supermarket itu sekitar 50 ribuan itu jenisnya blue giant sama negron kalau gak salah videonya saya lupa video siapa yang buat itu ada disitu juga jadi buahnya seperti ini jadi maksimal apa ya kematangan tingkat kematangan kisaran 80% karena kalau 100% dia akan banyak dan untuk ini apa untuk dijual ini di supermarket tuh kayaknya gak masuk kalau untuk yang 100% matang karena dia buatin ini mudah busuk ya atau ini gak tahan lama jadi kalau untuk pengiriman jarak jauh itu yang harus kilat dan harus buahnya itu ini kematangan 80% kalau di atas itu paling akan dilatur karena buahnya akan banyak matang matangan ini kemungkinan seperti ini juga kalau yang ini saya benar-benar coba beli yang beredar di supermarket saya belum pernah beli tapi saya nikmatiin yang dari kembun saya seperti ini ini bisa taruh di freezer 2-3 jam itu udah enak jangan sampai beku kalau beku tuh susah gak makan ya jadi cuma berasa segar aja kalau ini kemarin dia negron negron hitam tapi kayak kalau dari sekilas videonya sih kayaknya bukan negron karena negron bisa buahnya kecil dia gede kalau ini buahnya kaki ini agak keungguan kalau dia sepintas sih hitam ya tapi kalau di iniin lebih dekat itu ungu lebih keungguan kebiruan ada bintik-bintiknya khas kalau ini air sugot kondon sih katanya dari usian universiti kalau gak salah di Amerika ini ngembangin ini ada di dalam seperti ini ini kalau mesin hujan kita bisa lihat dulu dalamnya kadang dalamnya itu banyak yang ini ya banyak yang busuk ini kita bisa lihat kita bisa buka seperti ini kita bisa lihat kalau misalnya ini biasanya suka ada ulut ya atau dia racanya kalau kita agak asam itu berarti buahnya itu busuk kita cobain sedikit asam itu bisa busuk kalau manis itu biasanya buahnya yang mateng semerna biasanya kalau gak dibungkus itu akan habis sama burung sini yang manis ini sama manis jadi bagus kalau yang iraki seperti ini dalam buahnya dalam buahnya ini jenis yang paling kuat rata-rata kalau yang dibusin hujan banyak diserang alat buah seperti ini kita ambil contohnya ini raki kita cobain dulu kira saya lebih enak lebih lembut lebih manis enak nah seperti ini ini biasanya sudah kena alat buah agak buahnya kurang bagus kelihatannya kalau untuk supermarket ini gak masuk tapi kalau ini buah-buah hijau ini lebih kuat kalau buah-buah merah biasanya ada bintikan gini udah dia akan berjambur dan gak bisa mateng di dalamnya ini jenisnya NN Rebanas Rebanon kayak gitu apa ada iklan sedikit tadi ini seperti ini juga manis kalau dipasarkan umumnya sih yang dijual itu biasanya Budi Jayan Buang Turki Grand Jordan itu Budi Jayan itu yang seperti ini kalau Buang Turki itu biasanya dia warnanya agak hitaman kecil lalu Grand Jordan dia hijau itu biasanya umumnya kalau untuk jenis-jenis yang merah besar seperti ini kayak gini darumnya biasanya dia akan di ini ya banyak ada banyak semut ya dan biasanya juga kalau kita cobain dulu kalau misalnya agak asam biasanya dia akan busuk jadi gak usah diturusin lah misalnya dia manis dia busunya buahnya bagus kayak gini enak ada beberapa lagi yang ini kita cobain semua nah ini tena tapi kebetulan belum matang semuanya ini baru sekitar paling 60% dan 70% cuma dari sini biasanya belum matang kuning kuning itu manis seperti ini kalau biasanya kalau buah-buah yang belum terlalu matang itu ada berasa rasa getah juga ada ini apa sih namanya ada bau khas dari tanaman tin itu jadi kalau yang udah matang sih enggak apalagi jadi sedikit laki biasanya kayak gini ada ininya kalau ini sih jarang kalau di Malaysia mungkin banyak ya kalau di Malaysia yang jual ini buah-buahan ini kalau ini mesti jarang kalau di sini paling kalau misalnya mau nyoba ya ke penjual yang kolektor atau penjual-penjual penghobi tin itu bisa kalau misalnya cuma coba satu dua sih mungkin bisa datang ke tempat mereka atau tempat saya juga bisa kalau pas ada yang rezekinya emang bagus ya pas ada yang matang ya bisa nyikmatikan buah kaki ini jadi kalau umum ya kalau pengen nanam bisa sih udah banyak yang jual ya gitu dari saya itu aja mudah-mudahan bisa bermanfaat jadi kalau misalnya mau tanam udah banyak bibit yang jual kalau misalnya mau ceri buah di supermarket ya berantar banyak buahnya yang jual juga jadi gitu aja mudah-mudahan bisa bermanfaat jadi lebih enak kalau buatin ini di dingin dengan keadaan dingin lebih enak atau bisa juga di jus itu lebih enak oke itu aja yang dari saya mudah-mudahan bisa bermanfaat jadi referensi jangan lupa subscribe channelnya like komen dan jangan lupa ketik tanda lonceng jadi kalau misalnya saya bikin video baru kalian bisa ngomong-ngomong video tersebut oke semoga berkembang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati